Halo, nama saya David Kedilakar Tengah, sebuah saya 20 tahun, saya dari kelas NGF Werausahaan, dan saya sedang menjalankan kuliah di Dini Kedilakirah Syekhusantara. Saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan itu jurusan saya menuju kepada Management Bisnis. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pembelajarannya tidak berkumpul dengan dunia bisnis. Salah satu pembelajarannya yaitu Werausahaan. Mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang belum tahu apa itu Werausahaan. Jadi, saya disini membuat video ini untuk menerangkan apa itu Werausahaan, dan seperti apa contohnya. Pengertian Werausahaan Werausahaan adalah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas tinggi. Pengertian lainnya yaitu Werausahaan merupakan kemampuan untuk mengembangkan suatu ide, dan cara baru dalam menghadapi ataupun mengecahkan permasalahan, serta kemampuan untuk menemukan sebuah peluang yang akan digunakan untuk werausahaan. Lebih singkatnya, Werausahaan adalah suatu sikap atau tindakan ataupun kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan unik, supaya bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Sikap Werausahaan sendiri merupakan sikap mental maupun jiwa yang kreativitas tinggi dan budaya guna untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian kewerausahaan, sekarang saya akan membahas tentang keuangan untuk kewerausahaan. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa saja yang termasuk keuangan untuk dari kewerausahaan tersebut. Terlebih lagi, bagi kamu yang sedang atau baru mulai terjun ke dalam dunia werausaha, maka penting sekali untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jika dulu kewerausahaan sering dianggap sebagai pekerjaan yang hanya bisa dipelajari melalui praktik langsung, maka saat ini sudah ada disiplin ilmu yang meraui kegiatan kewerausahaan. Ilmu kewerausahaan terus berkembang dan mengikuti perkembangan bersama, sehingga harus dipelajari dan diimplementasikan dalam praktik yang bertahun. Secara umum atau secara singkatnya, ruang lingkung kewerausahaan beropongan disiplin umum yang membahas tentang nilai atau kapasitas dari berlaku seseorang dalam menghadapi berbagai risiko agar bisa menilai peluang kewerausahaan. Nah, disini saya akan memberikan contoh beberapa lapangan kewerausahaan di era modern saat ini. Terutama itu lapangan perikanan. Contoh yang umumnya dijumpai dalam lapangan perikanan yaitu antara lain berantasan ikan, pembelan ikan, dan lapangan ikan. Yang kedua, lapangan agraris. Ruang ikut kewerausahaan di bidang lapangan agraris mencakup pertanian, perkembunan, dan hutanan. Ketiga, lapangan perdagangan. Sektor perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sektor perdagangan besar, perdagangan menengah, dan perdagangan kecil. Empat, lapangan pemberian jasa. Ruang ikut kewerausahaan di bidang pemberian jasa FD, pendagang, perantara, pemberian kredit, pengusaha hangutan, pengusaha hotel, pengusaha restoran, dan pengusaha biro-trekho. Yang kelima, lapangan perindustrian dan peranjinan. Lapangan perindustrian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu industri besar, industri penangan, dan industri kecil. Nah, saya akan membahas tentang skema hidup. Teman-teman semua khususnya yang sudah lulus sekolah ataupun lulus kuliah, Pasti harus memiliki yang namanya skema hidup, agar tahu mau ke arah mana ketika kita melanjutkan hidup ini. Nah, setiap zaman, itu pasti akan mengalami perubahan dan akan bertambah sulit. Dan jika kita tidak bisa menentukan ke mana arah hidup kita, kita akan gagal dalam hal apapun. Jadi, skema hidup itu sangatlah penting bagi kehidupan kita semua. Nah, skema hidup saya sendiri pun yang terbilang masih sulit menentukan ke arah, karena terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspetasikan. Tapi tidak ada salahnya, terus mencari dan mencoba untuk berhasil. Ngomong-ngomong soal skema hidup, saya berencana ketika sudah lulus kuliah, saya akan mencari dulu pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Karena saya ingin memperbanyak pengalaman dalam dunia kerja. Dan selanjutnya, saya pun akan menyikulkan modal untuk membuka usaha yang saya inginkan. Karena ketika kita berpegang hanya satu penghasilan, juga akan kursi yang memiliki satu kapi saja. Jika kursi tersebut rusak, maka tidak akan ada penumpang yang lain. Itulah sebabnya, walaupun kita sudah memiliki pekerjaan, tetap usaha akan membuat usaha sendiri dan usaha yang saya inginkan usaha makanan, yaitu martabak. Sekarang saya akan membahas tentang skema bisnis. Tadi yang saya bilang, saya tertarik untuk membuka bisnis. Nah, yaitu martabak. Kenapa harus bisnis makanan? Ya, karena bisa dibilang makanan adalah salah satu konsumsi pokok semua manusia. Walaupun ya, bisnis makanan yang saya tertarik untuk membuka hanya sekedar makanan sampingan, bukan makanan pokok. Tapi yang namanya makanan, tetaplah makanan. Mau itu makanan sampingan, ataupun makanan pokok. Tetaplah saja, makanan pasti banyak peminatnya, jika kita bisa membuatnya dengan enak. Dan untung atau rutinnya suatu bisnis, itu tergantung pada cara kita berbisnis. Dan yang sudah pasti sangat berpengaruh adalah resmi kita. Bisnis martabak pun itu tidak sedikit yang jual, tapi sudah banyak sekali UMKM yang jual makanan tersebut. Saya tertarik untuk membuka bisnis tersebut karena dibilang ya cukup ramai peminatnya, dan juga modal tidak terlalu besar, dan bisa balik modal dengan cepat. Tapi, sudah saya bilang, itu tergantung resepi masing-masing. Nah, untuk bisa menantangkan nasib-masing tersebut, kita harus bisa beramal kepada yang lebih kurangan dari kita. Ataupun bisa kita menyebabkan sedikit dana untuk ke masjid atau anak yatim. Supaya agar bisnis kita tidak hanya menggunduh dunia saja, tapi bisa menjadi amal kita natif walaupun sudah meninggal. Dan itu salah satu berkelmati saya, itu Seredatah. Mau omong seorang martabak yang saya bahas tadi, saya akan langsung mendatangi salah satu UMKM yang menjual makanan tersebut. Untuk menajakan langsung, gimana sih martabak itu, apa sih martabak itu. Oke, lanjut aja kita langsung ke sana. Nah, sekarang saya sudah ada di tempat usaha martabak yang tadi saya akan bahas. Kali ini saya bertemu sama Mas Haikal, yang punya usaha ini, usaha martabak. Saya ingin menanya, bukan beberapa sih Mas, ya. Saya buat ini. Mas, kira-kira ini modal usaha gini itu, dari bakat-bakan dan kopaknya, mungkin sudah seawalahannya itu kira-kira berapa ya Mas? Kalau muda awal sekitar 15 juta. Oh, 15 juta itu. Sudah, tapi 47 juta, sekitar 8 juta. Alah, tak ada sama, apa-tau yang itu, 45 juta, ya. Ya, tempat, ya. Berlopak itu berapa, ya? Kalau berlopak sekitar 8 juta. Oh, 8 juta. Terus buat awal muda, lah, kayak masalah, emang negara-negara musik. Harus ada lah itu. Ya, jadi tetap itu 15 juta ya. Tapi itu kira-kira itu masih terbilang berapa, masih terjangkau, ya. Masih terjangkau, ya. Dan, tanya selanjutnya Mas, kira-kira nih ya, kalau sehari ya, sehari, mungkin sehari, omzetnya sebentar berapa sih Mas? Kalau misalnya motor, belum buat belanja sekalang macam, Rp100, kalau lagi, kalau lagi ramai nyamai ya, Rp100 juta. Rp100 juta dapet, ya. Sudah nggak motor, ya. Iya, motor, nanti ada buat belanja lagi, kan? Ya, buat belanja lagi. Lepas mas, selanjutnya, kira-kira jalan bisnisnya itu udah berapa lama? Dari 2018, 24 tahun, 5 tahun, berarti sebelum COVID, ya? Sebelum COVID, malah sepeda malah. Rame lah. Sebelah rame, ya. Habis COVID baru, ya agak menurun. Agak menurut. Soalnya, ini sih, rata-rata yang habis COVID itu, pada perangkat kejualan, ya. Banyak yang jualan, yang beli jarang. Ya, jarang. Jadi banyak yang PHK lah. Iya, berlalik kejualan. Ya, berlalik kejualan. Tapi masnya udah terjun dulu lah nih sebelum COVID. Sudah terjun bisnis. Terus yang terakhir nih, mas, alasan pilih martabak ini, nggak apa? Usaha martabak ini, kenapa, mbak? Maksudnya bisa lain tuh. Misalkan, ikan itu, atau mungkin yang lain itu, kenapa? Karena dorongan saudara sih, karena saudara kan ada dijangata. Karena dorongan juga, ya. Jadi, alaman lah. Oh, ya. Kalian, apa ya, buat, mas depan juga, dijangkai. Maaf. Seperti alas itu karena saudara ya. Iya. Oke, oke. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati